Halo BUN Ada beberapa tanda atau gejala yang bisa mengindikasikan janin yang stres di dalam kandungan Nah untuk meningkatkan kewaspadaan bunda Pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa gejala yang menandakan janin stres Dan perlu mendapatkan pemeriksaan segera Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Sering Merasakan Kram Salah satu tanda yang perlu bunda waspadai adalah munculnya kram yang terlalu sering dan parah Meskipun kram merupakan salah satu keluhan umum dan normal Namun apabila terjadi terlalu sering atau dengan intensitas yang berat Maka bunda wajib memeriksakan hal tersebut ke dokter Sebab seringnya bunda merasakan kram bisa mengindikasikan beberapa kondisi seperti masalah pada placenta Yang berpotensi menyebabkan janin stres 2. Tekanan Darah Tinggi Selama kehamilan bunda perlu memantau tekanan darah secara berkala Sebab ibu hamil dengan tekanan darah yang tinggi berisiko menyebabkan munculnya komplikasi yang bisa membahayakan janin seperti preeklampsia Kondisi itu bisa membuat aliran darah ke janin kurang optimal sehingga membuat janin stres Oleh sebab itu penting sekali bagi bunda dalam menjaga dan mengontrol tekanan darah selama kehamilan 3. Berkurangnya Gerakan Janin Selain memberikan kegembiraan, gerakan janin menjadi salah satu indikator kesehatannya selama di dalam kandungan Semakin bertambahnya usia kehamilan, idealnya gerakan janin akan terasa lebih sering dan kuat Saat sudah berada di trimester ketiga kehamilan, ibu hamil dianjurkan memantau pergerakan janin Waspadai gerakan janin yang tiba-tiba berkurang karena bisa menandakan janin yang sedang stres Untuk memastikannya, sebaiknya bunda memeriksakan kondisi tersebut ke dokter 4. Air ketuban yang tidak normal Tingkat dan kondisi air ketuban yang tidak normal juga bisa menandakan janin yang sedang stres Kondisi tersebut bisa bunda ketahui saat memeriksakan kandungan Atau ada kejadian khusus seperti merembasnya air ketuban sebelum waktunya Kondisi itu bisa membuat janin stres dan membahayakan keselamatan janin apabila tidak ditangani dengan tepat Jadi jagalah kondisi air ketuban selama kehamilan dan periksakan kondisi kandungan dan air ketuban tersebut secara berkala 5. Detak jantung janin menurun Detak jantung janin juga bisa menjadi salah satu acuan untuk mengetahui apakah janin sedang stres Jika pada saat pemeriksaan diketahui detak jantung kurang atau bahkan lebih dari hitungan normal Maka ada kemungkinan itu salah satu pertanda jika janin sedang stres Konsultasikan ke dokter mengenai langkah perawatan dan penanganan yang tepat mengenai kondisi tersebut Nah itu dia bun, beberapa tanda janin stres yang perlu diwaspadai selama kehamilan Periksakan kehamilan secara rutin dan konsultasikanlah ke dokter apabila bunda merasakan adanya suatu masalah atau keluhan yang tidak normal Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Terima kasih telah menonton